Pemirsa beratnya Medan membuat tim SAR gabungan kesulitan mencari korban hilang banjir pandang di Kabupaten Lewu Utara, Suasi Selatan. Saat melakukan pencarian, tim SAR menemukan jasad korban yang terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet dan ditarik peramai-ramai di atas lumpur. Dengan susah payah, tim SAR gabungan mengevakuasi korban banjir pandang yang ditemukan di Kecamatan Baibuntak, Kabupaten Lewu Utara. Sulitnya Medan membuat tim SAR terpaksa menarik jasad korban yang ditempatkan di atas perahu karet. Selanjutnya korban pun dievakuasi ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari 36 ini masih ada 10 yang belum teridentifikasi. Ya mudah-mudahan dari 16 orang pencarian ini sudah termasuk di dalamnya, sehingga di pepencarian tinggal 6 orang. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di dua kecamatan terdampak banjir, Masamba dan Baibuntak. Hingga Jumat malam korban tewas yang ditemukan sebanyak 36 orang. Dari Lewu Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INews Pelaporkan.